Kali ini kita akan mempelajari fasilitas bantu orto Untuk mengaktifkan mode orto, ada pilihan menggunakan command line Kita ketik orto, ortho, kemudian enter, kemudian kita pilih on Atau kita tekan tombol F8 pada keyboard Atau kita klik ikon orto pada status bar di sebelah kanan bawah Oke, kita coba langsung pada auto Untuk latihan menggunakan fasilitas bantu orto Kita masih menggunakan lembar kerja 12 Yang filenya bisa diuluh melalui link yang ada di komen teratas video ini Oke, setelah kita buka lembar kerja 12 Berikutnya kita zoom pada latihan nomor 6 Metode dinamik teratur betak lurus Oke, kita diminta untuk membuat line Sekarang kita coba pakai toolbar yang ada di tool palette Kita klik langsung pada icon line ini Kemudian langsung kemudian langsung kemudian kita diminta untuk klik di tengah bawah Atau di dekat angka 1 Oke Berikutnya aktifkan orto Kita bisa menekan F8 pada keyboard Atau kita klik simbol orto ini Yang pentingnya siku ini Kalau simbol ini menyala biru berarti kita dalam mode orto Setelah kita nyalakan orto tadi Hasilnya Kursor kita akan bergerak hanya pada sumbu X dan sumbu Y Atau pada sumbu horizontal dan sumbu vertical Dibatasi pergerakannya Baik vertical ke atas maupun ke bawah dan horizontal kanan dan ke kiri Oke, kemudian setelah kita aktifkan orto Kita arahkan kursor tegak ke atas Kemudian kita ketik panjang garis Misalnya 20 Kemudian kita tekan enter Kemah kiri kita tekan enter Oke, ini tadi metode dinamik teratur tegak lurus Jadi, ini seperti metode dinamik yang sebelumnya tadi Tapi kalau yang nomor 5 ini dinamiknya bebas Tidak dibatasi pergerakan kursornya Kalau yang dinamik ini Pergerakan kursor dibatasi hanya pada sumbu horizontal dan vertical tekan lurus saja Oke, mungkin kita coba lagi Kita ketik line Kemudian kita klik di sisi sebelah kiri ini Kita arahkan ke sebelah kanan Kemudian kita ketik Tandanya 40 Dan kita tekan enter Tapi untuk mengakhiri perintahnya Yaitu tadi Cara pembuatan garis dengan metode dinamik teratur tegak lurus Yang memanfaatkan perintah atau fasilitas bantu orto Berikutnya kita akan mempelajari fasilitas bantu polar Untuk mengaktifkan mode polar Kita tekan F10 pada keyboard Atau klik icon polar di bawah command line Atau di samping icon foto Yang bentuknya ada lingkaran Kemudian ada garis sudut Kemudian polar ini secara default Sudah menyediakan besaran sudut Dan termasuk kelipatannya yang bisa dipakai dalam penggembaran Seperti contoh disini Ketika kita klik simbol polar ini Akan muncul beberapa pilihan besaran sudut Seperti yang di bawah ini Kelipatan 5 derajat Kemudian di atasnya kelipatan 10 derajat Ada kelipatan 15 derajat Dan seterusnya Tinggal kita pilih Kita akan membuat objek atau membuat garis Atau membatasi pergerakan konsor kita Pada besaran sudut yang mana Kemudian misalnya Sudut-sudut yang sudah disediakan ini Ternyata tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan AutoCAD menyediakan fasilitas Untuk menambahkan besar sudut Sesuai kebutuhan atau istilahnya custom Di drafting setting Pada tab polar tracking ini Disediakan fasilitas Untuk membuat sudut tertentu Di luar yang sudah disediakan tadi Oke langsung saja kita coba pada AutoCAD Untuk menggunakan polar tadi Kita buka latihan ke 7 Yaitu membuat garis dengan metode dinamik Teratur bersudut Oke kita ikuti urutan perintah disini Kita ketik line Atau kita pakai Tool palette line ini Kita klik Kemudian kita klik di kiri bawah Atau di tekan angka sampai ini Kemudian Aktifkan polar tracking Atau tekan F10 Disini saya akan mencontohkan Kita gunakan polar tracking ini Kita nyalakan dulu Kemudian kita klik tanda panah Di samping simbol polar ini Disini seperti yang disampaikan tadi Sudah disediakan Salah sudut berserta kelipatannya Kita lihat perintahnya Diminta untuk Mengatur interval sudut Yang diinginkan Misalnya pilih 30 Oke Kita pilih 30 Ini sudah dipilih 30 Maksudnya kelipatan 30 ya Bukan Ini kan ada yang 10, 20, 30 15, 30, 5, 4, 5 Tapi disini bukan kelipatan 30 Tapi kelipatan 10 Kalau yang diatasnya kelipatan 15 Oke Kita pilih yang kelipatan 30 Nah Ketika polar ini aktif Begitu kita gerakan Kursor ke arah Sudut-sudut tertentu istimewa Yang kelipatan 30 Maka akan muncul garis Putus-putus Warna hijau ini Garis semu Atau garis maya Atau garis referensi Yang akan membimbing Atau memandu kita Atau menunjukkan bahwa Posisi garis ini Adalah kelipatan 30 Contohnya seperti ini Oke kita coba Ini Mendatar ini Pada 0 derajat Kemudian kita arahkan Agak naik Ini di 30 derajat Kita naikkan lagi Ini di 60 derajat Kemudian kita Arahkan naik lagi Tergak Lurus ke atas Ini 90 derajat Itu tadi yang dimaksud Kelipatan 30 derajat Oke kita coba Ke Misalnya ke arah 30 30 derajat Maksudnya Kemudian tinggal kita Ketik panjang garis Misalnya 20 Oke Sudut kita tentukan 30 Kemudian kita Ketik panjang garisnya 20 Dan kita tekan Enter Terlaki untuk Mengakhiri perintah ini Itu tadi untuk Sudut 30 derajat Sekarang kita coba Dengan Tahapan yang sama Tapi dengan Besar sudut yang lain Oke kita masuk Perintah line Line Enter Kemudian Kita setting Besar sudutnya Kita klik sebelah sini Sekarang kita akan Menggunakan Sudut dengan Kelipatan 45 derajat Kita klik di ujung Garis merah ini Supaya tepat di ujung Garis ini Kita aktifkan Osnap Endpoint Endpoint Oke kita klik di sini Kemudian Begitu kita gerakkan Kursor ini Pada sudut-sudut Kelipatan 45 derajat Akan muncul garis Jauh ini Coba kita arahkan Ke sudut 135 derajat Nah ini dia Posisi 90 Tambah 45 Jadinya 135 Kemudian kita Ketik Panjang garisnya Misalnya 30 Dan kita tekan Enter Terwakir Untuk mengakhiri Perintah Nah ini tadi Hasil Kembuatan garis Dengan Panjang 30 Sudutnya 135 derajat Oke kita coba lagi Untuk Membuat garis Dengan Kemiringan Sudut Yang besarnya Tidak istimewa Atau kita buat sendiri Kita masuk ke Perintah line Enter Kemudian kita klik Di tempat Sembarang Misalnya Di atas Sini Kali ini Kita coba Ganti Besar sudutnya Di luar Yang sudah Disediakan Caranya sama Kita klik Simbol panah Di bawah Di samping Icon Polar ini Tapi sekarang Kita Klik Packing Setting Kita akan Disajikan Halaman Dating Setting Ini Pada Tab Polar Tracking Kita Isikan Besar sudut Pada Kota ini Kita akan Membuat Kelipatan 7 derajat Kita ketik 7 disini Kemudian Kita beri Tanda Tentang Tentang pada Kotak Additional English Kemudian kita Klik New Kemudian kita Beri Nama Sudut yang Baru ini Misalnya Karena ini Kelipatan 7 Kita Beri Nama 7 Berikutnya Kita Klik Tombol OK Oke Berikutnya Kita Lihat Apakah Benar Garis-garis Hijau Ini Akan Muncul Ketika Kita Berakan Kursor Di Kelipatan 7 7 derajat Yang Pertama 7 7 derajat Kita Lihat Di Kemudian 14 Derajat 28 Derajat 35 Derajat Dan Seterusnya Kelipatan 7 derajat Oke Kita Coba Membuat Garis Pada Sudut Hanya 49 Derajat Kelipatan 7 Dengan Panjang 20 Dan Kita Tekan Enter Kita Lagi Termas Oke Itu tadi Cara Membuat Garis Dengan Metode Dinamik Teratur Bersudut Dengan Memanfaatkan Fasilitas Bantung Polar Di Reset Pest Video Tuo Pest Pest Teman Pest Pest T Terima kasih.